Halo, ketemu lagi di channel Toys Review gue. Kali ini lanjutan dari review gue sebelumnya untuk Masterpiece MP21 Bumblebee. Kalau di review sebelumnya gue udah membahas mengenai Spike Exosuit. Sekarang gue mau bahas lebih detail untuk Bumblebee-nya. Dan di review kemarin gue lupa mention sebenarnya ada tambahan lagi bonus yaitu aksesori spion. Ini ternyata aksesori spionnya dibuat terpisah. Jadi sama seperti MP Wheeljack. Ya, itu nanti posisinya dipasangkan di lubang ini. Cuman gue baru ngeh juga kalau untuk Bumblebee ini tipe Volkswagen ini spionnya cuma satu yaitu posisinya di sebelah kiri. Jadi bukan dua spion yang dipasang tapi cuma satu spion. Jadi dua spion ini memang diberikan takar atomi. Satu untuk dipasangkan, satu lagi untuk spare. Tapi untuk review ini gue gak akan pasang dulu. Gue lebih akan membahas dari vehicle kemudian transform ke robot mode dan robot mode-nya. Oke, sekarang kita bahas vehicle-nya. Ya, ini dia Bumble atau Bumblebee yang merupakan tipe VW kodok keluaran Volkswagen. Bisa dilihat disini detailnya sangat-sangat bagus. Desainnya sangat rapih. Ya, bagian molding bentuk kendaraannya sangat-sangat bagus. Dan juga bisa dilihat disini pelaknya. Mereka dengan detail memberikan logo Volkswagen disini. Kemudian di bagian cup depan juga ada. Tak lupa pastinya karena ini member Autobots. Ada logo disini. Kemudian, ya di bagian belakang ini sebenarnya kita bisa ada dua opsi tampilan. Yang pertama, menggunakan pelak seperti ini. Atau ini bisa kita buka. Kemudian, bisa kita tempel disini. Lalu, belakang kita bisa tempelkan untuk penempatan roda spare. Ya, overall desainnya sangat bagus. Cuman, gue ngerasa untuk masterpiece ini warnanya kok agak sedikit gelap dibandingkan dengan tampilan Bumblebee di seri kartunnya, seri G1. Tapi, ya, dan gue barunya juga kalau memang penempatan kaca spionnya hanya ada satu di bagian kiri aja. Tapi, terlepas dari itu, gue ngeliat ini sangat puas banget sih. Ini merupakan desain masterpiece yang benar-benar bagus. Terus, untuk MP Bumblebee. Oke, ini detail bagian bawahnya. Sangat klasik sekali. Oke, setelah ini kita akan lihat bagaimana transformnya ke robot mode. Oke, pertama-tama ini bagian pintunya bisa kita agak sedikit buka. Ya, seperti ini. Kemudian, bagian depan kita dorong ke depan. Kemudian, ini kita pisah jadi dua. Bagian kaki bisa kita majukan ke depan untuk memanjangkan kaki. Kemudian, kap depan kita tekuk untuk membentuk posisi kaki. Roda depan kita tekuk. Kemudian, ya, disini ada disediakan lubang dan juga tonjolan untuk mengunci posisi. Begitu juga untuk yang sebelah kanan. Oke. Lalu, ini kita tekuk. Dan bagian kap atas ini kita masukkan ke dalam. Lalu, kita angkat lagi. Oke, kemudian bagian roda belakang bisa kita buka. Seperti ini. Bagian tangannya juga kita bisa buka. Kita lepaskan seperti ini. Oke, bisa dilihat disini ada lengkungan yang ini shapingnya pas sekali dengan roda. Jadi, bisa dengan sangat pas untuk penyimpanan bagian roda belakang. Oke. Pas sekali. Kemudian, kita buka bagian kap belakang untuk memperlihatkan mukanya. Lalu, ini diputar. Ini kita masukkan agak ke dalam. Kemudian, ini tangannya dibuka. Kemudian, satu lagi juga sama. Tangannya dibuka. Bagian belakang, ini kita angkat. Kemudian, kita rotate. Lalu, bagian atasnya sini kita tekuk ke dalam. Seperti ini. Kemudian, di bagian belakang ini sudah ada lubang dan tonjolan yang mau kita satukan untuk mengunci posisi belakang. Ya, ini dia. Dan, final step-nya tinggal kita dorong bagian dada untuk memperlihatkan logo Autobots. Karena dia adalah member dari Autobots. Oke, ini dia. Bumblebee. Tampilannya benar-benar mirip dengan yang ada di seri G1. Benar-benar klasik. Lalu, bisa kita lihat dari artikulasi tangan. Kemudian, artikulasi kaki. Seperti biasa, sangat-sangat memungkinkan untuk beberapa pose. Juga artikulasi pada pinggul. Artikulasi di kepala. Bisa tengok kanan kiri, atas dan bawah. Jadi, memungkinkan untuk kita posekan dalam beberapa gaya. Ini tampilan dari depan. Jadi, ada dua logo Autobots sekarang di bagian dada dan bagian kaki. Ini tampilan belakangnya. Tidak lupa kita tambahkan aksesoris senjata tangan. Oke, sudah siap untuk tempur. Ya, itu dia tadi Toys Review untuk Transformer Masterpiece Takarotomy MP21 Bumblebee. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel gue. Dan pastinya tunggu Toys Review gue berikutnya. Thanks.